hai 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 teman-teman semuanya kami dari kerompok pripe matat kuliah akutansi manajemen lanjutan grup AC2 dosen pengampu Pak Ardin drogsariwu se-msi disini kami akan memaparkan isi dari sejar kami yang berjudul penerapan strategi cost reduction terhadap industri millennial dalam menghadapi COVID-19 sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ardin drogsariwu yang sudah menginginkan kami untuk memaparkan hasil dari kritikal jurnal review kami baiklah semoga pembahasan kami ini bermanfaat bagi kita semua baiklah saya akan melaparkan latar belakang dari CGR kami yang berjudul penerapan strategi cost reduction terhadap industri millennial dalam menghadapi pandemi COVID-19 perkenalkan nama saya Irmarut dari sesi debutar NPM 1851-0321 dapat diketahui sampai sekarang ini kita masih di dalam situasi pandemi COVID-19 dimana wabah COVID-19 ini menjadi pandemi global yang mengibatkan ketidakpastian dan mempengaruhi laju perekonomian global yang berdampak ke semua masyarakat diakibatkan dari pandemi ini banyak sektor industri yang mengalami dampaknya seperti turunnya penjualan kekurangannya modal dan akhirnya mengalami kebangkrutan akhirnya mereka melakukan strategi cost reduction untuk meningkatkan efisiensi operasi dan memperoleh keuntungan dengan cara pengurangan biaya produksi sehingga perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan itu perusahaan menggunakan strategi cost reduction untuk memperpendek dan mengeliminasi lini produk dan digunakan untuk pengelolaan siklus biaya sekarang saya akan menjelaskan bab dua yaitu landasan teori perkenalkan nama saya friska astriani meldas ini adalah MPM 1851-02-97 mengertian cost reduction penetapan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci dalam berbagai perusahaan sebagai konsentrasi dan deregulasi persaingan global yang kian sengit rendahnya pertumbuhan di banyak pasar dan peluang bagi perusahaan untuk memantapkan posisinya di pasar harga mempengaruhi kinerja persepsi pembeli dan penentuan posisi merek strategi yang dapat diterapkan antara lain yang pertama menerapkan strategi penerapan harga yang sederhana yang dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih murah dan yang kedua menggunakan kebijakan-kebijakan penetapan harga yang diperlakukan menurut biaya jasa yang diberikan kepada konsumen pengurangan biaya adalah suatu hal yang diharuskan jika lingkungan penetapan harga terus menerus kecuali kalau suatu organisasi dapat mendominasi satu atau lebih segmen yang kurang peka terhadap persaingan harga yang hemat jadi tujuan perusahaan melakukan cost reduction bukan hanya untuk mencapai standar yang ditetapkan tapi juga untuk mengurangi biaya secara bertahap di bawah standar agar terdapat efisiensi usaha sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diminimumkan dan laba yang diperoleh akan maksimal fakta-fakta tentang strategi pengurangan biaya cara terbaik dalam mengurangi biaya adalah mengeliminasi kelebihan penggunaan sumber daya dalam proses produksi aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam usaha mengurangi biaya khususnya biaya produksi adalah sebagai berikut yang pertama strategi pengurangan biaya dengan meningkatkan kualitas proses kerja sehingga dapat mengurangi kesalahan yang kedua strategi pengurangan biaya dengan meningkatkan produktivitas yang ketiga strategi pengurangan biaya dengan mengurangi tingkat persediaan yang keempat strategi pengurangan dengan memperpendek atau mengeliminasi lini produksi yang kelima strategi pengurangan biaya dengan mengurangi gangguan pada mesin atau mesin yang berhenti selama menimbulkan kelebihan atau work in process strategi pengurangan biaya dengan mengurangi tempat atau ruang strategi pengurangan biaya dengan mempersingkat waktu tempuh produksi strategi pengurangan biaya akan efektif jika difokuskan pada tahap perencanaan strategi pengurangan biaya menjadikan pengurangan biaya bagian strategi untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif pencatatan biaya yang telah terjadi tidak dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam mengkonsumsi sumber daya sedangkan strategi pengurangan biaya membutuhkan sistem informasi biaya yang dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam melakukan improvement secara berkelanjutan terhadap proses produksi sepanjang daur hidup produk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adina baik saya akan lanjutkan ke bagian 23 ada pengurangan tradisional biaya dalam manajemen umumnya program pengurangan biaya tradisional dipaparkan oleh mulia di 2018 meliputi pendekatan teknologi lean and mean program yang ketiga pemindahan pabrik ke lokasi yang upah tenaga kerjanya rendah yang keempat ada merger yang kelima diversifikasi pengurangan biaya dalam jangka panjang hanya dapat dilakukan melalui total quality management total approach to part quality in various aspects of management strategi pengurangan biaya memfokuskan pengurangan biaya pada penyebab timbulnya pemborosan yaitu kualitas jika dalam proses pembuatan produk perusahaan mampu melakukan improvement secara berkelanjutan terhadap kualitas biaya pembuatan produk akan berkurang sebagai hasil dari improvement tersebut pengurangan biaya terjadi sebagai hasil dari improvement berkelanjutan terhadap yang pertama ada kualitas atau quality yang kedua keandalan atau depan debility yang ketiga ada kecepatan atau speed bagian dua empat yaitu ada pengurangan biaya dalam manajemen tradisional kegagalan perusahaan dalam program pengurangan biaya di masa lalu disebabkan oleh berbagai faktor berikut yang pertama itu satu tidak adanya tujuan yang jelas satu program pengurangan biaya tidak jelas tujuannya dan tidak dikaitkan dengan usaha untuk mencapai posisi kompetitif di pasar akan tidak mampu membangkitkan semangat untuk mengutukannya tujuan untuk mencapai posisi yang kompetitif atau mempertahankan posisi kompetitif perusahaan di pasar akan mampu mengembangkan membangkitkan motivasi besar di dalam diri personal untuk memahami dan memiliki komitmen terhadap pengurangan biaya yang kedua itu yaitu berorientasi jangka pendek program pengurangan biaya biasanya difokuskan ke usaha yang mudah dan cepat untuk menurunkan biaya dalam jangka pendek karena adanya krisis ekonomi yang tiba-tiba datang penurunan harga atau terjadinya kenerja yang jelek yang ketiga itu ada bersifat reaktif program pengurangan biaya di masa lalu biasanya merupakan reaksi terhadap perubahan drastis yang terjadi bukan bagian strategi untuk menjadikan perusahaan mencapai posisi kompetitif di pasar yang keempat yaitu tidak adanya pengetahuan memadai tentang sifat biaya program pengurangan biaya di masa lalu di samping bersifat reaktif dan jangka pendek biaya juga dilandasi kekurang pahaman manajemen terhadap sifat biaya biaya yang paling rentan untuk dikurangi adalah biaya tenaga kerja langsung karena menurut pemahaman manajemen tradisional biaya ini yang memicu biaya lainnya seperti biaya overhead pabrik, biaya pemasaran dan lainnya dan yang terakhir itu ada yaitu tidak tersedianya informasi tentang penyebab terjadinya biaya sistem akuntansi biaya tradisional tidak menyediakan informasi tentang aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya cara melaksanakan strategi pengurangan biaya bertujuan untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif pengurangan biaya dalam jangka panjang memerlukan energi yang luar biasa besarnya berlingkup luas strategi pengurangan biaya akan berhasil jika dilandasi dengan cara berpikir sistem berpikir luas yang mencakup keseluruhan aspek manajemen berjangka panjang strategi pengurangan biaya akan merupakan usaha berjangka panjang yang membentuk gaya manajemen tertentu agar penurunan biaya menjadi satu program yang mampu bertahan lama bersifat berkelanjutan strategi pengurangan biaya harus dilandasi dengan semangat untuk melakukan improvement berkelanjutan yang tertanam dalam diri personal bersifat proaktif strategi pengurangan biaya dirancang untuk mengantisipasi kondisi yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang fokus pada keseluruhan rantai nilai strategi pengurangan biaya tidak akan berhasil jika hanya fokus ke satu mata rantai nilai karyawan adalah penentu akhir biaya jangka panjang yang memiliki kompetensi di bidangnya keseriusan manajemen puncak merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya strategi pengurangan biaya yang ditempuh pemberdayaan karyawan pembangunan kompetensi karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjanya pemberian wewenang untuk pengambilan keputusan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya pemberian penghargaan berbasis kinerja karyawan just in timing purchasing jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan bukan untuk memenuhi persediaan di gudang waktu penyerahan dan pemasok ditentukan sahab barang dibutuhkan untuk pemakaian vendor manajet inventory sistem pengadaan barang dengan cara menyerahkan pengelolaan persediaan ke tangan pemasok just in timing manufacturing pemberhentian mesin karena kerusakan harus dihindari kualitas bahan harus dapat diandalkan hubungan antara fungsi harus diandalkan berikutnya adalah customer kami cross functional teamwork tujuannya adalah untuk menurunkan waktu layanan bagi customer disertai dengan peningkatan kualitas layanan tersebut sebagai sistem informasi biaya untuk menunjang strategi cost radiation yang pertama target costing merupakan suatu metode penentuan biaya produk atau jasa yang didasarkan pada harga yang diperkirakan dapat terima oleh customer berdasarkan manajemen tradisional mempunyai rumus harga jual sama dengan biaya penuh atau full cost ditambah laba yang diharapkan manajemen tradisional memegang kendali di pasar tanpa memerhatikan kemampuan customer target costing menerapkan sesuai dengan kemampuan customer yang kedua gazon costing merupakan sistem akutansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk yang ketiga live life cycle untuk memproduksi produk diperlukan biaya riset dan pengembangan biaya tes dan pemasaran biaya perancangan kembali bila mana pasar mengendaki perubahan desain dan lain-lain biaya tersebut digolongkan ke dalam kelompok produk sustaining cost yang tidak bersangkutan dengan aktivitas produksi dalam kode akutansi tertentu biaya tersebut dipengaruhi oleh taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama daur hidup produk atau produk life cycle yang keempat quality cost system kualitas adalah ukuran relatif kebaikan suatu produk produk berkualitas adalah suatu produk yang memenuhi harapan customer biaya kualitas dibagi atas 4 jenis yang pertama biaya pencegahan merupakan biaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang kedua biaya penilaian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan persyaratan kualitas yang telah diletapkan yang ketiga biaya kegagalan internal merupakan biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan namun sudah dideteksi sebelum produk dikirim kepada customer contoh biaya sisa bahan biaya pengerjaan kembali dan lainnya yang keempat biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan namun baru dapat dideteksi setelah produk sampai ke tangan customernya contoh kerugian penjualan, riter atau rabat penjualan dan lainnya yang kelima IBC system e-design untuk memungkinkan personal merupakan memperoleh informasi berlimpah tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya yang keenam penyebab career feedback control adalah pengendalian yang ditujukan untuk memusatkan perhatian manajemen ke ke kepuasan customer dan ke improvement fan secara berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk manajemen perkenalkan nama saya Wika Putir Stumeyang MPM 18510289 disini saya akan menjelaskan kekuatan pada jurnal utama yang pertama dalam jurnal utama lebih dijelaskan tentang strategi cost reduction pada industri mineral di masa pandemi COVID-19 yang kedua dijelaskan bagaimana peran teknologi dalam penerapan strategi cost reduction dalam menghadapi COVID-19 pada pembahasan kekuatan pada jurnal utama dijelaskan bagaimana penerapan strategi cost reduction bagi perusahaan maupun industri menilihan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dimana banyaknya perusahaan maupun segala sektor ekonomi yang merasakan dampak kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi maka dengan itu para pelaku usaha ini melakukan solusi dengan cara melaksanakan strategi cost reduction untuk memperoleh keuntungan dengan cara pengurangan biaya-biaya produksi agar perusahaan dapat bersaing dan bertahan dalam menghadapi pandemi kekurangan pada jurnal utama yang pertama pada jurnal utama ini tidak dibahas bagaimana itu dampak negatif penerapan strategi cost reduction tersebut yang dibahas hanyalah keuntungan dan penerapan tersebut yang kedua tidak dijelaskan bagaimana faktor kegagalan pengurangan biaya dan manajemen pada pembahasan kekurangan pada jurnal utama tidak dijelaskan bagaimana itu dampak negatif dari penerapan strategi cost reduction tersebut padahal jika dijelaskan negatif dibaparkan dalam jurnal utama ini dapat membantu setiap orang untuk lebih berhati-hati dalam penerapan strategi pengurangan biaya ini sekian dari saya terima kasih lima kesimpulan yang kami dapat adalah penelitian ini menggembarkan potensi dampak pandemi COVID-19 di leak dan elemik dibandingkan dengan epidemik yang terjadi hingga saat ini di umik dan hik apa analisis kami memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan dalam demografi struktur sosial serta ketersediaan dan kualitas perawatan kesehatan bergabung dan secara potensial mempengaruhi dampak tindakan yang dapat membantu mengurangi penyebaran virus dalam penelitian ini juga disebutkan bagaimana cara penerapan pengurangan biaya dalam perusahaan milenial akibat pandemi COVID-19 sehingga dapat kita lihat bahwa kebanyakan perusahaan dalam menghadapi kondisi COVID-19 banyak yang meningkatkan produksi dengan memanfaatkan teknologi atau media sosial dalam menjalankan usahanya Saran peneliti sebaiknya lebih teliti dalam memilih nulis jurnal untuk memasukkan metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data sehingga hasil penelitiannya lebih spesifik dan lebih akurat dan tidak mengulang kesalahan yang sama kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak lagi terdapat kekurangan dalam menjelaskan semua materi tentang penerapan strategi cost production pada perusahaan milenial dalam menghadapi kondisi COVID-19 sekian dari selesai kami terima kasih